Bayar, ini lho ditolak dari rumah sakit dan itu melanggar konstitusi. Jadi saya perlu ingatkan nih teman-teman semua, baik kementerian BPJS, Badan Pengawas maupun DJSN dan kita semua yang ada di sini. Mumpung tanda tangan kita masih laku, jangan cuma lihat diri kita sendiri. Tapi kalau Menteri Kesehatan sakit, anggota DPR sakit, Abdi Waluya, wow, sudah disambut sama perawatnya. Ibu sakit apa, mau ke dokter Pras, mau gini, udah. Karena kita pakai jasindo. Iya kan? Begitu Menteri Kesehatan disahkan aja, saya lihat sekjen sudah menyamperin. Tapi ketika kita sudah tidak jadi apa-apa-apa yang diberikan untuk rakyat ini. Apa sih sebenarnya historinya bisa lahir BPJS itu apa? Kan ingin memotong birokrasi kesehatan supaya tidak berbelit-belit. Dulu ada Jamkesmas, Jamkesda, Askeskin, SKTM, bla 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 bla. Supaya mimpi kita ada jaminan sosial tingkat nasional. Sehingga orang Pandeglang sakit di Bandung, orang Papua sakit di Aceh, itu semua hak warga negara Indonesia. Kita orang Indonesia punya hak yang sama. Itu perintah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H. Setiap warga negara punya hak sehat yang sama. Mau Menteri Kesehatan, mau anggota DPR, tukang ojek, satpam, tukang wartawan. Tadi saya bilang mau wartawan. Itu tadi dibilang sama Pak Omon. Eh, Obon. Pak Anwar. Anggota DPR, anggota buruh. Jangan dilihat gajinya. Hari ini ada yang gaji 7 juta begitu PHK. Belum masuk data orang miskin. Anaknya sakit, siapa yang tanggung jawab? Tapi dia warga negara Indonesia loh. konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama. Saya mungkin gak seneng melihat data tuh gak seneng. Disitu 222 juta. Kalau dihitung masih 38 juta yang belum tercover. Padahal kita baru kemarin ngomong rapat poksi 7 persen. Padahal ini 14 persen. Udah gak bener. BPS, data orang miskin beda sama BKKBN. Beda lagi dengan pemerintah daerah. Mau pilkada, data orang miskinnya nambah. Gak ada yang bener, gak ada yang bener. Sekarang pokoknya bagaimana warga negara punya hak sehat yang sama. Mau punya mersi, mau tukang rumput. Sama dulu. Soal akhirnya kita tidak pakai. Sekarang anggota DPR kita pakai Jasindo. Kita punya hak yang sama dulu. Terus argumentasinya, iklannya di TV. Saya muak kalau lihat. Gotong royong. Dengan gotong royong. Yang sehat, memberi. Yang sakit. Semua tertolong. Gotong royong itu yang kata Bung Karno. Bukan begitu. Misalnya bikin got. Oh ada yang punya teh. Ada yang punya singkong rebus. Dengan suka rela. Dan punya itu konsep gotong royong benernya. Dari Pancasria, Sila, Trisila, Eka Sila. Itulah gotong royong. Kalau gotong royong orang dipaksakan, itu pemerasan. Kamu tidak kena ini, mandiri. Harus satu kelaga. Lima orang. Itu yang tadi dibilang sama Adinda Anwar. Suruh ikut lima orang. Itu pemerasan, Sudara Menteri. Gotong royong. Dia sudah tahu. Satu kelaga yang rawan sakit. Anakku yang nomor tiga. Oh, gajiku segini. Tadi siapa yang kata yang mau melihatkan? Nanti di daerah pemilihannya. Sudara Saleh. Saleh noh. Seng sehari 20 ribu. Dia bisa menggotong royongkan satu orang. Ya udah Alhamdulillah. Itu harusnya tanggung jawab negara loh. Tanggung jawab pemerintah loh. Dia udah mau menggotong royongkan satu orang. Jangan dipaksa juga dong lima orang. Itu namanya pemerasan. Tanggung jawab negara. Jangan lagi bicara. Nanti rugi dong BPJS. Nanti pemerintah rugi dong. Bung Karno dulu memerdekakan Republik ini. Sudara Menteri. Ini kan tentara. Pasti belajar dong. Lemhanas. Saya gak belajar lemhanasnya, saya tahu. Bung Karno dulu. Enggak pernah mikir nanti gaji tentara segini PNS. Yang penting proklamasi. Kami pasang, itu dulu. Ini jangan usah mikir. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Tidak boleh. Maka itu perlu lompatan. Kalau belum-belum udah takut rugi, takut mundur. Pak Jokowi wali kota sudah bisa memikirkan 250 ribu rakyatku di Solo. Harus bagaimana sehat semua, pintar semua, dapat pekerjaan semua. Itu perintah undang-undang. Bukan neko-neko. Begitu jadi gubernur DKI yang memikirkan 9 juta. Begitu jadi presiden 260 juta. Makanya perlu yang bantu-bantu ini memikirkan. Jadi bukan, ini data, ini, ini. Kalau itu mau udah. Yang satu bisa ngerampok, kalau bisa yang lain juga ngerampok. Begitu. Tapi ini hak rakyat. Undang-undang kesehatan juga mengatakan disini. Tapi mana rakyat ada yang terbelang? Tidak ada. Padahal udah kita cantumkan di undang-undang kesehatan pasal 32. Rumah sakit menolak pasien. Sangsi. Di pasal 190. Baru nolak saja. Sanksinya 2 tahun. Dan, saya dulu gak mau bilang atau. 200 juta. Kalau karena ditolak yang tadinya dia stroke ringan begini jadi permanen gini atau mati. 10 tahun dan 1 miliar. Tapi gak pernah ada pasien di penjarakan. Eh, apa? Dapat itu si dokter atau perawat atau apa. Tapi selalu pasien yang jadi kalah. Padahal kita udah cantumkan kedaulatan pasien di penjarakan itu. Gak pernah disosialisasikan. Karena temen sejawat itu ikatannya setelah tinggi. Saya pernah dibully sama IDI. Disomasi. Bukan dokter terawan saja. Karena statement saya yang menyakitkan. Saya bilang dokter lebih jahat daripada polisi. Polisi nilang orang sehat. Dokter nilang orang sakit. Saya langsung dibilang. Dokter keciptan ini keluar dari IDI. Saya dulu masih Jaina ketua IDI-nya. Saya bilang. Eh, Jaina yang milih gue bukan lu. Yang milih gue rakyat suka bumi. Saya statement gitu. Saya bilang sama anak saya yang dokter. Kalau kamu mau jadi dokter jangan jadi pedagang. Kalau jadi pedagang tidak bisa jadi dokter. Gak boleh dua-dua itu dijaduh. Tapi sekarang dokter-dokter jadi pedagang. Kepot. Yang tidak harus USG, USG. Jadi perlu revolusi mental dulu itu. Kalau kita dulu kan ilmu dari dosen kita. Kepintaran dari Tuhan kita terapkan. Sakit apa bu? Panas. Berapa hari? Empat hari. Coba lidahnya. Oh, observasi typoid. Ibu di rumah diet lunak. Enggak kalau sekarang dokter sekarang. Padahal udah tahu observasi typoid. Tapi dia bilang gini. Oh lab ya. 15 persen dari labnya. Iya kan? Dan salahnya lagi. Ini kok labnya ragu ya. Ulang bu. Kan bukan salah pasiennya. Double 15 persen. Itu alat terpakai. Konsul dokternya dapat. Iya kan? Itulah kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Yang tadinya kesehatan itu orientasi sosial. Karena pengaruh kapitalisme bergeser menjadi komersial. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau cuma ngomong masalah divisit ini, ini data gak selesai. Biar orang kaya juga punya hak yang sama. Benar. Tapi persoalan negara baru bisa mengasuransikan kelas 3. Ya lu kalau mau itu. Mimpi kita ke depan mudah-mudahan. Nanti bisa di kelas 1 kayak kubah gitu. Jadi Reu Fidel Castro sampai rakyat sama. Begitu. Tapi baru bisa kelas 3. Kalau lu kurang nyaman ya lu carilah selesai. Tapi semua punya sakit sama dulu. Jangan nanti tiba-tiba PHK. Oh belum masuk data sakit nih ini. Ini karena bukan tim suksesnya gak masuk ini. Yang penting itu. Dan merintah harus bisa semua kelas 3. Tadi Anwar betul itu. Suwasta mempunyai. Ada undang-undangnya. Kan ada undang-undang rumah sakit. Bahwa rumah sakit swasta. Harus 25% atau 20% untuk kelas 3. Artinya gini. Lu boleh dong bisnis di negara ini. Tapi punya juga kontribusi lu untuk negara. 20% atau 25% harus kelas 3. Kelas 3 itu untuk is. Ini jangan Jokowi bagi. Kiss-kissnya gak laku di rumah sakit. Itu kan sama nyoreng munkanya Pak Presiden. Bagi kiss. Tau-tau kiss di rumah sakit. Bu kelas 3 penuh bu. Adanya kelas 1. Kenapa kelas 1-nya kosong. Supaya bayar dulu. Namanya rakyat. Biarin dia suster anak saya di kelas 1. Udah kiss-nya dikantongin. Gak laku kan. Dia telepon temennya. Utang dong anak saya dirawat di kelas 1. Untuk apa kiss? Ini PR kita. Tanggung jawab. Itu dewasnya gimana? Ini harus kita awasi. Dan ini kebobolan dimana-mana pasti terjadi lah. Karena revolusi mental buat kita semua. Dokternya kek. Perawatnya kek. Orang rumah sakitnya kek. BPJSnya. Semua salah. Saya itu pernah berhayal mau mimpi mau tidur itu. Mimpi saya ke depan itu bagaimana ya suatu saat. Tidak boleh satu orang pun yang tertolak dari rumah sakit. Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 34. Mengatakan negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Artinya tidak boleh satu pun yang tidak terlayani. Kalau masih ada orang yang tidak bisa mengakses kesehatan artinya kita masih gagal semua ini. Jangan dianggap kita berhasil. Menteri Kesehatannya kek. DPRnya kek. Ketua Komisinya kek. Semua gagal. Jangan bilang hebat. Enggak. Sama semuanya. Jangan tepak dada. Masih ada di sekitar kita yang nangis. Bayi tidak bisa pulang di Bekasi karena ditahan rumah sakit. Bayangin. Soal itu pak tidak punya. Ini tidak apa-apa kan dia tidak pakai. Pasti dia pakai dong jasindo. Makanya sudah tidak usah data. Jadi usul konkret saya. Sedang Menteri Kesehatan. Usul pada Pak Jokowi. Saya sama-sama UGM. Belum ada presiden dari UKI. Kalau UGM kan. Kalau saya pasti berani ngomong begitu sama presiden. Pak Presiden. Ini kan BPJS ini. Kalau saya bisa bilang Mas Presiden. BPJS ini kan produk unggulan pemerintah Jokowi. Saya usul. Khusus rapat kabinet tentang BPJS. Menteri Keuangan. Tapi jangan Sri Mulyani terus yang nyocor mulutnya. Menteri Kesehatannya di leading sector di situ. Dia tukang bayar aja. Tapi kebijakan kesehatan leading sectornya Menteri Kesehatan di situ. Dia tukang bayar. Ya kan. Di situ ngomong. Tentang BPJS. Karena ini carut-marutnya bukan persoan terus nanti. Pemerintah kan sudah bayarin. Yang miskin sekian. Miskin itu versi siapa. Tadi dibilang Ubin. Ada TV. Termasuk kategori tidak miskin. Orang itu TV dari mertuanya. Ubin. Dia suruh nempatin rumah mantunya. Tukang surveinya salah. Rumahnya gedong. Ada motor. Motornya kado. Salah. Surveinya. Makanya gak bisa buat patokan itu. Surveinya itu. Salah. Pokoknya setiap warga negara rambutnya hitam. Makanya jangan suka dibule-bule ini. Bu ketua itu. Enggak. Takut saya. Takut dianggapnya tidak. Bukan warga negara asli gitu. Warga negara asli itu kan hitam. Kalau Ubin ini kan. Lambang tua. Takut saya begitu dilihat bukan warga negara Indonesia. Semua punya hak sehat yang sama. Di mana seluruh Indonesia? Baru persoalan. Faskesnya. Tadi. Kenapa saya kemarin usul. Supaya itu diperbarui. Dari 2005-2015. Saya berharap banyak nih sama dokter Terawan. Saya sebenarnya mengikuti. Kisahnya apa. Jadi jangan. DSA di sana. Di sini kita DSA. Iya kan. Cuci otak kita semua. Kita masing-masing. Saya juga bisa cuci otak. Anda bisa cuci otak saya. Semua kita sama. Jadi begitu. Jadi kita kembali kepada historinya. Gotong royong kita. Yang benar. Jadi ada jangan iklan gitu lagi dah. Kalau Pak Abidin itu kan tukang bicara Pancasila di mana-mana. Pancasila. Sesuai kah kita sekarang Pancasila BPJS ini? Kan yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh air di Indonesia. Kesehatan yang berkeadilan. Kalau masih ada orang tertolak itu belum adil. Kesehatan dari sisi satu aja silah yang kelima. Belum kalau ditarik yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab apa? Biadab nih. Kalau ada bayi masih disandra sama rumah sakit. Dan jangan masih beradab atau biadab. Nah. Pancasila diomong di mana-mana. Anggota DPR mau dilantik di Lemhanas dulu. Pancasila mau di. Sebatas makalah. Ngomong Pancasila sampai muak saya dengerin. Nah itu sesuai Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit. Undang-Undang Rumah Sakit juga ada. Bahwa RSUD itu tidak boleh dijadikan sumber PAD loh. Hati-hati. Nah. Pak Bupati. Ini ada mantan-mantan wali kota Pak Bupati. Nggak boleh. Hasilnya itu untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Kadang-kadang Bupati-Bupati kita juga nakal. Ya kan. Kalau mau kampanye pilkada, nanti kesehatan gratis. Giliran udah jadi. Nah. Nggak ada anggaran deh untuk ini. Nggak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Sumpah Hippocrates. Sekali-sekali. Saudara Menteri datangin fakultas-fakultas kedokaran. Kumpulin dokter-dokter umum. Dokter spesialis. Ini kadang egonya dokter spesialis juga menyol. Nggak memberikan kesempatan adik-adiknya muncul. Kumpulkan. Disentuh. Hippocratesnya itu. Saya bilang sama anak saya, ketika kamu mau jadi dokter, yang dibuat praktek, emang ada kelas VIP? Nggak ada kan? Kelas tiga semua yang colok-colok vaginanya itu. Tapi kalau udah dokter, nggak ada yang mau lagi. Tuse. Yang dirasakan apa? Anget. Katanya ya. Saya dulu kan waktu itu tuse. Apa yang dirasakan? Anget. Nggak tahu pembukaan berapa itu. Mana ada yang kelas VIP? Tapi giliran udah dokter, datengin BPJS kelas tiga, sakit apa bu? Diskriminasi senyum. Iya kan? Tapi kalau yang dateng yang VIP, selamat siang ibu, sakit apa buka bajunya, aduh senyumnya bagus banget udah pokoknya. Makanya saya pernah mengidekan rumah sakit tanpa kelas. Tapi nggak dikasih izin. Istilah sosialis, komunis, apalah. Nggak tahu lah. Padahal itu yang benar sesuai Pancasila. Tapi kan nggak dapet izin. Gimana? Nah, jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Kapan-kapan kita bisa diskusi panjang lebar ke persoalan kesehatan. Ngelotok saya. Cuma nasibnya aja nggak bagus saya. Nggak jadi menteri. Loh, setelah saya udah di belakang dokter Terawan tuh, Bundi Harno, dokter Bayu dulu yang bantuin saya. Coba semua Mbak Ani ini. Dulu semua kan dokter Oscar ini semua. Masih ekselon-ekselon berapa? Di sini aja. Malah dulu di situ, sekarang di sini. Itulah politik ya. 10 tahun. Itu politik. Jadi malu aja kalau saya menuangkan. Mimpiku belum sampai. Saya mimpinya tidak boleh ada orang tertolak dari rumah sakit. Satupun. Itu baru negara Pancasila. Kalau belum, Terima kasih.